Presiden Jokowi Dodo akhirnya memutuskan bahwa pemerintah menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai hari ini Jumat 30 Desember. Jokowi beralasan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah melandai berkaca dari kasus harian COVID-19 pada 27 Desember 2022 yang hanya 1,7 kasus per 1 juta penduduk. Mengutip Kompas.com, Jokowi menyebutkan positivity rate mingguan juga sudah berada di angka 3,3 persen, kemudian bad occupancy rate 4,79 persen, serta angka kematian 2,39 persen. Angka tersebut kata Jokowi berada di bawah standar badan kesehatan dunia sehingga pemerintah memutuskan untuk menghentikan PPKM. Adapun pencabutan PPKM ini akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos. Terima kasih telah menonton!